Jejak digital para klan Balawi atau para Habaib yang ada di Indonesia ini ternyata sudah lama sekali menolak konsep tentang Islam Nusantara. Ini terjadi kurang lebih lima tahun yang lalu di wilayah Surabaya. Jadi terjadi diskusi antara klan Balawi, para Habaib atau waktu itu masih berdirinya EPI dengan ulama-ulama di wilayah Surabaya ini. Dan dengan terang-terangan klan Balawi yang diwakili oleh menantunya Rizik Siap, si Al-Atos itu menolak dengan tegas konsep Islam Nusantara yang digagas oleh organisasi Nah, Datul Ulama dan juga oleh Bapak Wakil Presiden, waktu itu belum menjabat, Bapak Maharup Amin. Coba kita bandingkan dengan acara hari ini Kongres PBI Perjuangan Wali Songo Indonesia yang sudah mengukuhkan Dr. Keyaji Abbas Bunte Cirebon sebagai ketuanya dan di situ nanti ada keterangan-keterangan yang bisa Anda simak dari pernyataan-pernyataan Gus Abbas Bunte Cirebon mengulas tentang konsep Islam Nusantara Seluruh pemimpinan dalam negara itu dianggap sebagai wakil dari pampuan representasi dari Tuhan ini juga sangat berkata maka terkata itu sehingga itu pada waktu yang menuju tidak ada yang bisa mematuhkan itu maka di sini Indonesia ini antara negara dan agama tidak berkenturan maka mematuhkan apa yang sebenarnya demokrasi inilah yang kita bawah oleh TNI yang kita sodorkan kepada masyarakat ini yang dibawa oleh orang tua ini yang dibawa oleh leluhur kita Islam seperti inilah gaya agama seperti inilah kehidupan Indonesia seperti inilah demokrasi seperti inilah yang telah diterapkan oleh para leluhur kita sehingga diharapkan bahasa Indonesia ini rakyat Indonesia ini mengerti akan keajaran mengerti akan siapa diri dan siapa leluhur apa yang telah dibawa oleh leluhur apa yang telah diajar oleh leluhur jangan sampai kemudian mereka mengambil adopsi ajaran-ajaran baru yang belum tentu lebih baik daripada apa yang telah diharap telah diajarkan oleh orang tua kita sementara ajaran-ajaran yang diterapkan oleh orang tua kita dan orang tua itu sudah terpuji bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh terpuji keabsahannya terpuji kesakiannya terpuji juga kebaikannya keselarasannya sangat luar biasa nah ini kadang-kadang kita menyatakan bahagian Indonesia maka harus terlembaga dalam satu organisasi maka muncul organisasi perjalanan dari seorang Indonesia memang sepertinya di MU juga ada seperti itu dari praktek strukturalnya mungkin dianggap oleh beberapa beberapa tahun yang diingin itu kurang begitu tajam di dalam aplikasinya kurang begitu mewarnai keindonesiaannya kurang begitu mewarna warnanya kurang begitu tegas maka disini kami PWI itu menegaskan seperti masalah perjuangan yang semua kewali semuanya masalah yang berkaitan dengan pelan Pak Alwi kita tegas bahwa saat ini kita menolak Pak Alwi karena Pak Alwi nasab itu sudah anggap akan terputus dan secara saintifik itu sudah tidak bisa disanggungkan dengan tersebut karena biaya yang tinggalnya beda ini harus tegas itu mungkin tidak tertulah masih belum begitu tegas maka kaum nah biaya yang tegas inilah maka kubil dalam perjuangan balik seorang Indonesia dan rasanya seperti itu kami tidak keluar dari konsep KM2 karena kami semua adalah orang KM2 jadi jangan sampai dibentukkan KM2 kami tidak pakai dan PPI ini karena sekarang saya pikirkan ini digagas oleh semua guria dan anak cucunya wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali banyak bukan cuma sembilan tapi itu adalah pemurus takmat Islamnya secara sosial kita agamkan yang dibentuk selalu sembilan kalau melihat satu jadi dari urut maku-maku selalu sembilan makanya saya mengharapkan juga di PPI ini setidak ada semacam takmi itu selalu sembilan deklarasi lastar tadi juga sembilan dan pengurus kesepuluhan kelas KM2 itu juga sembilan orang sehingga diharapkan bisa melakukan pada angka sembilan yang telah dibegalkan diharapkan para wanita para wanita ada 38 provinsi di Indonesia ini PWE ini baru berdiri mungkin Pak Jai bisa menyampaikan secara spesifik berdirinya kapan terus sudah ada di berapa kabupaten dan juga provinsi aku akan mengadakan free webinar yang tunjukin secara cuan dari digital property ini suatu topi yang gak banyak kabupaten dan juga provinsi lalu PWE ini berdiri tanggal 29 29 Agustus Kongresnya 12 November Kongresnya 12 November tahun 2023 tahun 2023 baru berkisah berapa bulan 24 bulan 4 bulan tapi alhamdulillah sekarang sudah berdiri di Lampung di Kepulauan Riau ya di Batang juga sudah ada ada 6 provinsi dan kurang lebih 16 kabupaten kotak kemudian juga di Jawa Timur juga ada sekarang kemudian di Jawa Tengah juga sudah ada Jawa Barat juga sudah ada jadi kita ini semakin hari sampai merangkat bahkan semakin cepat bahkan sangat sambutan dari rakyat Indonesia sangat luar biasa karena saya yakin rakyat Indonesia membutuhkan membutuhkan pergerakan di dalam membela bangsa dan membela rakyat dan membela kaya-kaya pribumi kaya indusantara dan membela apa sejarah membela sejarah bangsa dan membela harga diri bangsa jangan sampai diinjakan dari rakyat Indonesia saya kira semuanya membutuhkan dan semakin hari saya semakin mendengar satu perkembangan yang sangat luar biasa diantaranya adalah kesadaran masyarakat yang sangat luar biasa dengan mendukung PWI khususnya dalam masalah pembatalan nasib ini sangat luar biasa semakin hari disodorkan ke ilmuannya dengan argumentasi yang kuat semakin hari semakin sadar sehingga mereka kembali kepada bumi pertiwi kembali kepada Islam rahmatan yang alamin yang kembali kepada Alhamdulillah ini adalah perjuangan Pak Yai sebagai pembina nasional sebagai ketua umum tadi Bapak menyampaikan bahwa kaum Nadiem tapi tentunya dengan cara yang lebih berani tapi santun ya Pak ya nah sebagai ketua umum apa arahan-arahan yang Pak Yai sampaikan sehingga yang Bapak tadi sampaikan bahwa ini kaum Nadiem yang lebih berani biar yang di bawah ini mampu menerjemahkan apa yang Pak Yai sampaikan iya jadi yang maksud saya yang lebih berani di sini adalah bukan berani-berani secara separatis atau secara yang tidak terkondiri tapi tetap ada arah-arangnya tapi berani menegaskan sebuah prinsip kebangsaan dan prinsip keahlusunawajan jadi bukan dengan cara mohon maaf dengan organisasi-organisasi yang lainnya kadang-kadang eksip oh tidak itu bukan tapi kita hanya berpengar kebenaran ketika kebenaran sudah terbuka ya kita harus tidak seperti ini benar ini salah tidak boleh ada kata-kata lain tidak boleh ada toleransi dalam masalah kebatilan apalagi itu bisa merugikan rakyat apalagi bisa merugikan bangsa itu jadi hitam putihnya itu jelas itu yang dimaksud oleh saya lebih berani berani bukan berani apa berani mengumpulkan mengumpulkan dan paksanaan sebuah kebenaran berpengar tubuh sama kebenaran jadi tidak ada bergaining tidak ada bergaining dalam masalah kebenaran benar-benar salah-salah benar-benar batil-batil jadi tidak boleh ada bergaining ini yang disebut sama saya di pewek ini dalam kata-kata orang-orang berani berani terima kasih terima kasih